Wabahnya penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak membuat banyak pihak waspada. Pihak Balai Karantina Pertanian Cilegon memperketat pengawasan pengiriman hewan ternak dari Pulau Jawa ke Pulau Sumatera ataupun sebaliknya. Pengawasan dilakukan baik di Jalan Utama Lintas Jawa hingga ke Pelabuhan Berak. Mengantisipasi penyebaran penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak baik yang berada di kawasan Provinsi Banten ataupun penyebaran dari Pulau Jawa ke Pulau Sumatera, Balai Karantina Pertanian Kelas 2 Cilegon mulai memperketat pengawasan. Setiap pendaraan pembawa hewan ternak baik dari Pulau Jawa yang hendak ke Pulau Sumatera maupun sebaliknya mendapatkan pengawasan dan pemeriksaan yang ketat. Kepala Balai Karantina Pertanian atau BKP Kelas 2 Cilegon Arum Kusniladewi mengatakan pihaknya memperketat pengawasan pasca mewabahnya penyakit mulut dan kuku di Jawa Timur. Untuk itu, pengiriman hewan ternak dari Jawa Timur dan sejumlah daerah akan ditolak. Ia juga mengungkapkan pihaknya tidak mengeluarkan sertifikasi kesehatan hewan ternak. Kejadian dari penyakit PMK ini, kami melakukan tindakan karantinanya diantaranya adalah dengan melakukan pengontrolan dan semua lalu lintas yang terkait dengan media pembawa yang rentan terhadap PMK dan melakukan tindakan untuk lalu lintas ini adalah pemeriksaan fisik, spraying, dan baik spraying secara mobile maupun spraying secara otomatik. Hal ini juga kami lakukan pemeriksaan fisik dilanjutkan dengan pemeriksaan laboratorium. Dan jika hal ini memang dipentingkan dan terlihat ada hal-hal yang menyimpang dari gejala klinis yang tampak dari media pembawa tersebut. Menurut Arum, penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak mudah dikenali karena gejala virus tersebut sama seperti penyakit cacar pada manusia. Hewan yang terjangkit penyakit ini harus segera dimusnahkan. Sementara untuk memperlancar pengawasan dan pencegahan masuknya wabah penyakit mulut dan kuku di kawasan Provinsi Banten, Balai Karantina Pertanian Kelas 2 Cilegon mengadakan rapat koordinasi dengan Dinas Pertanian Provinsi Banten dan stakeholder lainnya. Heni Murniati, JPMTV Cilegon, Banten Di mana kami merupakan lalu rintas... Terima kasih.